Tanah ini dengan mengutus pemberita-pemberita Injil yang siap berkorban dan mati untuk tanah dan bangsa Papua. Akhirnya, dalam bulan Maret 1870, datanglah sendeling tukang, Gottlieb Ludwig Bing, J.N. Nix, dan J.H. Mewik. Namun, keduanya pulang karena alasan kesehatan dan Binglah yang bertahan selama 29 tahun di tanah Papua hingga meninggal 3 Mei 1899. Datang juga sendeling W.L. Jens tahun 1876 dan sendeling Jan Adrian Van Balen tahun 1883 untuk menambah hundi-hundi para pekerja kebun anggur Allah di tanah kita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Toe my God is a right! Toe my God is a right! Kerajaan lu bagi semua umat-umat manusia. Bing dan Van Balen tiba di Jenda pada tanggal 2 April 1884 dengan membawa Jan Aris Ayamiseba untuk menembus Mambri Ayamiseba yang dibunuh Marga Rumadas. Jan Aris sebagai anak perdamaian kepada Marga Ayamiseba sebab nanti di tahun-tahun kemudian seluruh tanah Papua akan menceritakan tentang mimpi Jan Aris Ayamiseba yang membuat pertobatan masal di Jenderon dan menyebar ke Japan, Biagnumfor hingga ke Tanah Tabi dan Raja Ampat. Tanggal 10 Agustus 1888, Sandeling Gottlieb Ludwig Bing dan Jan Adrian Van Balen menyebrangkan Injil dari Jenderon menuju ke Windesi. Sebab dari Windesi, kabar kesukaan itu melewati hutan, gunung dan hamparan hutan, mangrove menuju Yakati, Idor, Babu Bintuni, Kaimana, Kokas, Fakfak, Inanwadan, Teminabuan, hingga Kemaibrat di Kepala Burung Tanah Nyugini antara tahun 1911 sampai 1927. Anak Lembah Kebar yang sudah menjadi anak perdamaian di Pulau Run yang bermimpi pada tanggal 29 Desember 1908, bahwa nanti tiga hari dia akan dijemput dan kembali ke surga oleh para pengawal Allah. Sehingga selama tiga hari ia mengatakan kepada orang Yende dan Mena di Pulau Run untuk bertobat dan membuang segala berhalanya, serta harus menerima Yesus sebagai juru selamat sebab yang sudah melihat surga dan neraka dalam penglihatan rohnya dibawa melewati pintu besi, pintu perak, dan kemudian pintu emas. Dan pada saat Yan meninggal, Nyora Apitelio melihat ada dua makhluk aneh yang bersayap berdiri di tempat lonceng gereja tua, Bing Kerkchende, membunyikan lonceng pada jam tiga dini hari, dan ia juga melihat tangga emas yang turun dari surga tepat di atas bumbungan rumah, Jan Arik Ayamiseba, dan pada saat itulah meninggallah Jan. Ketika paginya, pada tanggal 1 Januari 1908, seluruh orang Run di Jenemena membuang segala berhalanya, mengguntingkan rambutnya, dan bertobat secara masal tanpa dipaksakan. Pada hari Sabtu 14 Maret 1908, tibalah sendeling Derek Bernard Strandberg dijenderun dan disambut gembira oleh seluruh penduduk yang berpakaian putih dan berbaris sepanjang bantai. Baik anak-anak, tua muda, perempuan, dan laki-laki, kini sudah datang harapan baru bahwa injil itu mengalahkan kuasa para mambri, roh-roh penyesat, perbudakan, perampasan hak, dan masuk menembus seluruh sukma kehidupan orang Papua di seantero belantara tanah Nyugini. Hari menyampaikan berita kepada hari, bulan dan tahun, masa-masa pertobatan orang Papua terdengar di mana-mana. Banyak orang yang datang dari Yapen, Yaur, Kuatisori, Mambor, Hariti, Napan Weinemi, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, dan injil itu mulai menjalar seperti kata-kata tertulianus tokoh gereja, semakin dibabat, semakin merambat. Tanggal 1 Desember 1908, Guru Alexander Apitulei dan Baldus Ayamiseba membawa injil ke Wasior. 10 Maret 1909, Mester Yosef Ayamiseba tiba di Ramiki Kaibi. Sander Ayamiseba dan Matius Tita Pasanea di Miei, Esak Hitipeu, dan Yosef Ayamiseba di Raisiei, 14 Juli 1910. Stephen Ayamiseba di Ambumi, 1910. Martin Jakob Leverisa dan Stephen Ayamiseba di Tandiah. Sugondo di Kubiari, Thomas Rikumahu di Sobei, Jakob Martin Leverisa di Dusner, Corneles Ruhukail di Iriati, Petrus Pelamonia di Rakuadotir, hingga Korai Dusenjoteni di Udikali Wasimi. Gempa bumi yang dasyat menyebabkan gedung gereja di Jende rusak pada tahun 1916. Maka pusat Zendeling dipindahkan ke Bukit Kamadiri Windesi dan Starenburg menetap di sana. Namun pada tahun 1917, Starenburg memindahkan pos Zendeling dari Windesi ke Bukit Aitu Merinieng, Teluk Wondama. Sebab dari hasil pertemuan dengan Marga Ramar Suku Maniwak, pemilik Bukit Peradaban itu, maka akan dibuka asrama dan sekolah pertukangan pada tahun 1919. Tibalah Zendeling D.C. Abot membuka sekolah pertukangan dan mempersiapkan bangunan sekolah, rumah guru, rumah gereja Miei, dan pekerjaan itu ditangani oleh anak-anak asli Wondama. Di bawah pimpinan tukang dari Sangiheta Laut, Bastian Lano, yang anak-anaknya bernama Andi Ayamiseba, membentuk grup band legendaris Black Brothers. Setelah semuanya sudah dipersiapkan, maka pada tanggal 25 Oktober 1925, tibalah tokoh pendidik dan pemersatu bangsa Papua, Domini Isaac Samuel Kenye bersama 35 anak sekolah Normale School yang dipindahkan dari Pulau Mansinam ke Bukit Aitu Meri, Miei Teluk Wondama. Dan sejak saat itulah, Miei menjadi pusat pendidikan dan peradaban orang Papua sebab anak-anak Papua datang dari seluruh tanah ini untuk dididik di sana, menjadi guru sekolah dan guru jemaat, supaya ketika tertentu mereka pulang, membangun jemaat, kampung halaman, dan tanahnya sesuai dengan apa yang dikatakan Kenye. Bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, inilah puji-pujian kami, puji-pujian kami, puji-pujian kami. Dalam bulan Februari 1924, terbentuklah 11 resort yang pertama di tanah ini, maka resort Miei Ron adalah salah satu resort-resort tersebut sebab sejak konferensi zending yang pertama di Mansinam, 23 Maret 1868, hingga konferensi terakhir di Kuawi Manau.